Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama Fahdurasi Menteri Agama Fahdurasi ini membuat sebuah program teman-teman terkait penceramah atau DAI bersertifikat jadi DAI atau penceramah nanti ini punya sertifikat pertanyaannya adalah bagi DAI atau penceramah yang tidak bersertifikat nanti gimana apakah boleh bersertifikat atau tidak apakah orang sekelas puas ini juga harus bersertifikat lalu siapa yang akan memberikan sertifikat itu apakah yang memberi sertifikat itu adalah orang yang sudah ahli dalam berceramah dan bagaimana dengan khotip-khotip pada waktu ibadah sholat jumat padahal masjid itu jumlahnya bisa ribuan bahkan jutaan masjid nah itu seperti apa? apakah mereka harus punya sertifikat dulu lalu berceramah? apa urgensinya sertifikat bagi seorang penceramah? ini juga menimbulkan pertanyaan publik teman-teman kemudian yang kedua ada pernyataan dari Faurasi yang mengatakan bahwa radikalisme itu masuk pada orang yang good-locking dan fasih bahasa Arab jadi good-locking itu penampilan menarik dan pintar bahasa Arab kemudian setelah itu menjadi imam kemudian menjadi ustadz pengurus masjid ini adalah menurut Faurasi salah satu masuknya radikalisme ini juga menjadi pertanyaan publik apakah orang yang ahli agama kemudian pintar bahasa Arab kemudian dia penampilan menarik apakah harus dicurigai sebagai orang yang menyebarkan radikalisme padahal kalau seorang muslim ini fasih bahasa Arab ini malah lebih bagus apalagi penampilan menarik karena penampilan menarik tentu dari sebagian ajaran Islam intinya itu teman-teman yang akan kita bahas sebelumnya kita akan baca dulu teman-teman subartikel terkait yang pertama yaitu DAI yang bersertifikat program dari Kementerian Agama ada penolakan ternyata teman-teman dari Majelis Ulama Indonesia terkait program dari Menteri Agama dari kumparan Anwar Abbas tolak program DAI bersertifikat menak siap mundur dari Sekjen MUI kita baca teman-teman beritanya Anwar Abbas menolak program DAI dan penceramah bersertifikat yang akan dilaksanakan Kementerian Agama kemenak program ini rencananya turut melibatkan Majelis Ulama Indonesia jadi menak Kementerian Agama ini akan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia tentang program DAI atau penceramah bersertifikat dan jauh-jauh hari ternyata Sekjen MUI ini menolak terkait program dari Menteri Agama terkait DAI yang bersertifikat Anwar Abbas menyatakan penolakannya bukan tanpa sebab ia tak sependapat dengan sikap dan cara pandang Menteri Agama Fahru Rasi yang dinilainya selalu menyinggung radikalisme menurut dia ujung dari pandangan menak itu justru menyudutkan umat Islam karena memang teman-teman Fahru Rasi ini sering mengatakan radikalisme radikalisme, radikal, radikul sebenarnya tujuannya itu kemana radikal, radikul kalau tujuannya untuk menyudutkan umat Islam ini yang tidak sependapat dari Majelis Ulama Indonesia khususnya Sekjen MUI Anwar Abbas jadi radikal, radikul sebenarnya siapa yang dimaksud dengan radikal, radikul itu? ini yang kadang menjadi pertanyaan publik teman-teman jadi begitu mudahnya orang mengatakan radikal, radikal sebenarnya apa sih makna radikal itu? kalau pengumuman saya teman-teman, radikal adalah orang yang memaksakan gendak itu radikal jadi orang yang memaksakan gendak itu radikal nah teman-teman dalam prakteknya radikal-radikal itu kayaknya banyak diarahkan ke umat Islam inilah yang menjadi keberatan dari Pak Anwar Abbas Sekjen Majelis Ulama Indonesia apakah hanya umat Islam saja yang radikal? bagaimana di luar umat Islam? apakah radikal ada atau tidak? orang-orang yang memaksakan gendak itu saya kutip dari Anwar Abbas teman-teman melihat sikap dan cara pandang Menteri Agama yang selalu bicara tentang radikalisme yang ujungnya selalu mendiskreditkan dan menyudutkan umat Islam dan para da'inya maka saya Anwar Abbas secara pribadi yang juga kebetulan adalah Sekjen Majelis Ulama Indonesia dengan ini menolak dengan tegas dan keras program da'i dan pencerama bersertifikat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama kata Anwar Abbas kepada wartawan pada hari Sabtu 5 September 2020 jadi itu teman-teman sikap tegas dari KIAI Anwar Abbas Sekjen Majelis Ulama Indonesia menolak program da'i atau pencerama bersertifikat yang akan diluncurkan oleh Kemenak Kementerian Agama karena sebenarnya sudah beberapa lama valorasi ini membuat program itu sertifikat bagi para da'i tetapi sampai hari ini belum terrealisasi dan ini akan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia jika MUI nanti menerima program itu maka Anwar Abbas siap mundur dari Sekjen Majelis Ulama Indonesia karena menurut Anwar Abbas ujung dari radikal-radikal itu adalah untuk menyudutkan umat Islam ini yang menjadi keberatan dari Pak Anwar Abbas kemudian teman-teman bahkan Anwar Abbas mengaku siap mundur dari jabatannya bila kemudian MUI secara institusi tetap bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam program da'i dan pencerama bersertifikat jadi itu teman-teman intinya bahwa Pak Anwar Abbas siap mundur dari jabatan Sekjen MUI jika program da'i bersertifikat ini jadi dilaksanakan bersama Majelis Ulama Indonesia dan MUI ini menerima program dari Kementerian Agama jadi pertanyaannya adalah apa sih urgensinya bahwa da'i itu harus bersertifikat toh padahal dari dulu sampai sekarang ini tanpa sertifikat sebenarnya semua sudah berjalan dengan baik jadi masjid-masjid ini khotipnya tanpa sertifikat tetapi juga jalan sampai sekarang dan ini tidak ada masalah sebenarnya radikal itu apakah orang yang bersebarangan dengan pemerintah atau seperti apa ini yang menjadi pertanyaan kadang kalau orang bersebarangan dengan pemerintah dikatakan radikal ini saya pikir bisa mematikan sistem demokrasi di mana demokrasi ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat pendapat di muka umum, di muka publik dan tentunya pendapat ini ada yang pro dengan pemerintah dan ada yang bersebarangan dengan pemerintah kalau yang pro dengan pemerintah tentu tidak dikatakan radikal tetapi apakah orang yang kontra dengan pemerintah itu dikatakan radikal nah teman-teman silahkan jawab di kolom komentar nanti apa pendapat teman-teman tentang radikalisme versi pemerintah apakah radikal ini adalah memaksakan gendak dalam hal keislaman atau memaksakan gendak atau orang-orang yang bersebarangan dengan pemerintah itu teman-teman polemik yang pertama dari kementerian agama yang dalam hal ini adalah ide dari Pak Menteri Fahrurasi kemudian yang kedua teman-teman pernyataan yang kontroversi lagi adalah terkait radikalisme menurut dari Menteri Agama radikalisme ini bisa dibawa orang yang good looking atau orang yang berpenampilan menarik dan fase bahasa Arab ini juga menjadi kontroversi di masyarakat saya baca teman-teman beritanya polemik komentar menat radikalisme dibawa anak good looking fase bahasa Arab pernyataan Menteri Agama Fahrurasi memicu polemik soal radikalisme diidentifikasi secara fisik dibawa oleh orang yang good looking dan fase bahasa Arab jadi apa sih salahnya orang yang good looking orang yang penampilan menarik dan fase bahasa Arab tentu sebagai orang Islam yang fase bahasa Arab akan bangga akan bangga dalam melaksanakan ajaran Islam dia bisa bahasa Arab dia bisa baca Quran dengan baik dengan benar dengan fase ini harusnya sebagai prestasi yang harus diapresiasi oleh pemerintah bukan malah dicurigai ini adalah yang akan membawa radikalisme dan kecurigaan-kecurigaan yang lainnya mantan wakil panglima TNI itu bicara dalam webinar strategi menangkal radikalisme pada ASN by Ravu 2 September menak bicara dalam konteks masjid di pemerintahan sudah terpapar radikalisme jadi masjid BUMNI ini banyak yang terpapar radikalisme menurut Menteri Agama cara masuk mereka gampang pertama dikirim anak good looking bahasa Arab bagus jadi imam lama-lama orang bersimpatik dan diangkat jadi pengurus masjid ajak temannya dan masuk ide-ide radikal seperti itu ucap Fahrul Razi jadi ini teman-teman pandangan Menteri Agama masuknya radikalisme ini bisa dibawa anak yang good looking dan fase bahasa Arab kemudian aktif di masjid kemudian jadi imam lama-lama menjadi pengurus masjid lalu membawa teman-temannya apakah benar seperti itu saya juga orang tahu pernyataan yang disampaikan oleh Fahrul Razi apakah memang ada datanya atau tidak kemudian teman-teman pernyataan lagi dari Fahrul Razi maka kami sepakat untuk mewaspadai bahwa semua rumah ibadah di institusi pemerintah pengurusnya harus pegawai dengan demikian penceramannya diambil dari mereka-mereka yang kita yakini bicara gak aneh-aneh bungkap Fahrul Razi Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadili menilai mengidentifikasi agen radikalisme dengan good looking dan pandai bahasa Arab kurang tepat dan meminta Fahrul tak mengeneralisasi orang yang penampilan menarik dan bahasa Arab yang baik sebagai orang yang membawa paham radikalisme jadi itu teman-teman dari pihak anggota DPR ini kurang sependapat kurang sepakat apa yang disampaikan oleh Fahrul Razi bahwa orang yang pandai bahasa Arab orang yang faseh baca Al-Quran orang yang penampilan menarik ini dicurigai adalah orang yang membawa paham radikalisme inilah yang juga menjadi keberatan sebagian umat Islam cara pandang dari Pak Menteri Agama Fahrul Razi jadi kalau Pak Kiai Anwar Abbas ini tidak sepakat dengan program yang dibuat oleh Fahrul Razi karena ini program yang disampaikan Fahrul Razi ini arahnya ke radikal-radikal yang ujungnya tentu akan menyudutkan sebagian umat Islam ini yang kurang sepakat dari Pak Kiai Anwar Abbas itu teman-teman pandangan dari Fahrul Razi yang ternyata banyak orang yang tidak sepakat bahkan Hasan Satsili ini kalau tidak salah dari Partai Gulkar ini tidak sepakat dengan cara pandang dari Pak Menteri Agama nah bagaimana dengan pendapat teman-teman apakah sepakat dengan program yang akan dibuat oleh Fahrul Razi mengenai dai bersertifikat dan pandangan Fahrul Razi mengenai radikal yang bisa dibawa oleh orang yang good-locking dan pandai bahasa Arab atau fase bahasa Arab jadi apa salahnya orang yang pinter bahasa Arab fase bahasa Arab Qurannya bagus kok sampai dicurigai orang yang membawa paham radikalisme ini adalah hal yang unik hal yang aneh yang disampaikan oleh pejabat negara seperti Fahrul Razi nah itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax